Semua siswa sekolah menengah atas negeri 87, Rempoa, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis Siang menggelar aksi damai menuntut pihak sekolah agar tidak memecat guru mereka, Nethi Kairiah. Kita sama-sama tahu beberapa hari lalu viral di media sosial. Seorang guru dilaporkan oleh wali murid karena mengajarkan muridnya anti-Jokowi. Bukan hanya itu, para siswa juga meminta agar nama baik guru agama tersebut dikembalikan. Membawas panduk bertuliskan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, sejumlah siswa SMA Negeri 87, Rempoa, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menggelar aksi damai di halaman sekolah mereka. Dalam aksi tersebut, para siswa menuntut pihak sekolah agar tidak mengeluarkan guru Nethi Kairiah dan mengembalikan nama baik guru agama tersebut. Sebab tuduhan yang dialamatkan kepada guru mereka tidaklah benar dan sang guru hanya mengejarkan pelajaran agama dasar, seperti sholat. Dikensi sebagai siswa, tidak ada siswa 87 yang berpindah kejamannya, sudah ada yang menahan. Dikensi adalah siswa 81 yang berpindah kejamannya. Sebagai guru yang baik, guru yang selalu mengejarkan agama Islam yang baik, tiba-tiba tersangkut masalah seperti ini. Masalahnya kita tanggirkan, kita tahu. Sementara itu, pihak sekolah yang diwakil oleh kepala sekolah merjaskan. Pihaknya belum mengambil keputusan apapun terkait dengan kasus tersebut dan masih menunggu hasil investigasi dari sekolah, dinas pendidikan, serta bawas lu. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang guru dilaporkan oleh wali murid karena dianggap telah mengajarkan untuk anti Jokowi dalam pemilihan presiden mendatang dan berita tersebut menjadi viral di media sosial. Sang guru pun sudah meminta maaf kepada masyarakat dan presiden Jokowi Dodo lewat sepucuk surat yang ia tanda tangani.